Baik sekali lagi untuk sertifikat pendidik bagi guru yang sudah punya serdik Untuk CPNS Kementerian Agama serdiknya tidak di upload di mana-mana ya kak Jadi yang punya serdik di CPNS Kementerian Agama tahun anggaran 2024 Serdiknya disimpan aja karena tidak di upload di web SSCASN Tapi kalau melihat keterangan kemarin dari Kemenang Setiap jabatan pada masing-masing formasinya Itu nanti ketika SKB akan ditanyakan keahliannya Baik berdasarkan praktik kerja dan wawancara Nah ketika wawancara kalau pengalaman saya tahun 2019 Pas SKB itu akan ditanya sudah ngajar berapa lama Kemudian sudah sertifikasi apa belum Nah ketika disitu kakak bisa memberikan penjelasan sejelas-jelasnya Bahwa kakak sudah sertifikasi pendidik alias sudah guru tersertifikasi Sudah punya sertifikatnya Jadi untuk tahap ini tidak di upload di mana-mana ya kak Demikian semoga video ini dapat memberikan penjelasan Untuk kakak dan teman-teman yang lain yang menanyakan hal yang sama Sampai jumpa di video selanjutnya